Intro Ucapan terima kasih Bayu Nugroho untuk bonek dan bonita Bayu Nugroho sudah dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari tim Persibaya Manajemen Persibaya sudah mengumumkan untuk tidak menjanjakan kontrak Bayu Nugroho Bayu Nugroho bukan satu-satunya pemain yang dilepas oleh tim Persibaya Tim Persibaya juga tak melanjutkan kerjasama dengan Ripki Mokodompit, M. Nasir, dan Joubaru Garbar Kepada bola net, Bayu Nugroho mengaku sudah dihubungi secara langsung oleh manajemen Persibaya terkait keputusan ini Dia diberitahu bahwa kontraknya tidak diperpanjang lagi Iya disyukuri saja mungkin memang itu keputusan manajemen dan rejeki saya sudah tidak di sana lagi kata Bayu Dia pun menyampaikan terima kasih kepada manajemen, rekan setim, dan pelatih Termasuk kepada supporter Persibaya, bonek, dan bonita Atas dukungannya selama bermain di tim Persibaya Mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya Apabila selama di tim Persibaya belum bisa memberikan yang terbaik Yang sesuai harapan semua pihak Setelah tidak bersama Persibaya lagi Bayu Nugroho belum tahu rencana selanjutnya Dia akan menjadikan aktivitas seperti biasa Sambil menunggu tawaran yang datang kepadanya Dijalani dulu sekarang yang ada Sambil nanti lihat perkembangan ke depan bagaimana Bayu Nugroho bergabung dengan tim Persibaya pada awal musim tahun 2020 Dia turut membantu tim Persibaya meraih gelar juala vila gubernur jating Sambil menunggu